Dan pemerintah kondisi bangunan sekolah dasar negeri Marga Mulya IV yang berlokasi di desa Marga Mulya kecamatan Teluk Jambai Barat sungguh memprihatinkan. Meski berstatus sebagai sekolah negeri, sekolah ini hanya memiliki 3 ruangan kelas belajar. Ironisnya, 3 ruangan kelas tersebut dibagi menjadi 6 ruangan belajar yang digunakan untuk proses belajar mengajar dari kelas 1 hingga kelas 6 dan ruang guru. Sebagai mana diberitakan Kemuning TV Senin 10 Agustus 2015 lalu, ternyata kondisi ruangan belajar yang sangat tidak layak untuk menampung ratusan murid, pihak sekolah berharap pemerintah Kabupaten Karawang melalui dinas pendidikan untuk segera merealisasikan bantuan perbaikan gedung sekolah dan juga ruangan kelas. Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar di Sdikpora Kabupaten Karawang, CC Saripudin menegaskan bahwa untuk perbaikan bangunan sekolah dan rehab gedung kelas serta penambahan ruang kelas yang diajukan pada tahun 2015 akan direalisasikan pada tahun 2016. Khusus Sekolah Dasar Negeri Marga Mulia IV, jika sudah mengajukan bantuan perbaikan bangunan sekolah akan direalisasikan pada tahun 2016. Jadi berdasarkan kita melakukan mapping school yang dilakukan oleh tim teknis kabupaten, itu terdiri dari staff sarana pendidik das dan pihak konsultan sebagai tim teknis, kita melakukan mapping school ke sekolah dengan sasaran 868 SD dan 142 SMP swasta dan 75 SMP negeri. Kita sudah lakukan itu mapping school itu dari tanggal 3 Maret sampai 31 Maret. Makanya berdasarkan mapping school itu kita usulkan ke tingkat pusat dan alhamdulillah terhitung bulan Juni kemarin pihak Jakarta melayangkan surat dan kita tanggapi dengan surat itu, makanya kita terhitung tanggal 16 Juni 2015 kita melayangkan surat ke 1 ke SMP, ke 2 ke UPTD supaya sekolah-sekolah itu mengusulkan ke dinas pendidikan khusus untuk SD, usulannya berdasarkan rekomendasi dari UPTD. Terkait dengan usulan bantuan perbaikan yang dilayangkan pihak sekolah ke dinas pendidikan, CC mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena bantuan perbaikan sekolah dan ruang kelas baru, kuotanya sudah ditentukan langsung oleh pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus. Ya mudah-mudahan pihak pusat bisa menanggapi hasil kebutuhan dari Kabupaten Kerawang. Ya kita berdoa aja apa yang kita usulkan, berdasarkan terhitung 23 Juli ini, kita usulkan ke tingkat pusat mudah-mudahan ada realisasi dan tidak mengurangi kuota yang seperti tahun kemarin. Kita mengusulkan begitu banyak, tapi kenyataannya apa yang tadi saya sebutkan, untuk SD aja kita mendapatkan cuman berapa tadi? 94, cuman kita usulkan udah sekian banyak jadi 286 sekolah yang kita usulkan, cuman 84 yang keluar. Khusus tahun 2015, dari 200 lebih sekolah dasar yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan perbaikan, kuota yang direalisasikan hanya 94 sekolah dasar. Dari Karawang, Heri Pebrianto, Kemuning TV melaporkan.